Winter Hunt Channel Membership telah hadir! Join sekarang menjadi Ace Hunter! Dapatkan keuntungan dengan menjadi bagian dari cerita monster! Membership polling! Loyalty base! Stiker lucu untuk setiap komen dan live stream! Dan bonus fan art dalam untuk wallpaper dan lock screen setiap bulan! Let's go! Saatnya naik level dari Winterfleet menjadi Ace Hunter! Lazy hunting, enjoy grinding! Dunia Monster Hunter Tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup! Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup! Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia! Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam! Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini! Pertanyaan para peneliti Dari mana mereka berasal? Siapa atau apa yang mengawali keturunan mereka hingga sekarang? Setiap kali ditemukan spesies terbaru, mereka akan mulai meneliti, mempertanyakan semua aspek dari bentuk dan kebiasaan monster Saat ini para pendahulu monster, atau mungkin bisa dikatakan leluhur dari setiap jenis, telah punah Tidak memiliki banyak informasi baik visual ataupun cerita turun-temurun yang detil Berikut adalah cerita Elder Dragon yang merupakan pasangan dari Theostra Sang Raja Api Sebagai ratu yang anggun dengan api berwarna biru yang sangat mayestik LUNASTRA LUNASTRA Nama Jepangnya adalah Nana Tetsukatori LUNASTRA memiliki julukan sebagai Enkiryu Yang berarti Flame Queen Dragon Atau Ratu Naga Api Sebutan lainnya adalah Empress of Flame Yang berarti Permaisuri Api LUNASTRA termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Fire Dragon Dari family Tetsukato Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Lunastra adalah Volcano Desert Tower Wild Spire Ways Dan Guiding Land Lunastra pertama kali muncul di Monster Hunter 2 Tapi dia tidak selalu hadir di semua title menemani Theostra Sang Raja Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter World Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter Frontier Season 2 hingga Season 10 Monster Hunter Frontier Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga Monster Hunter Frontier G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith dan Monster Hunter Online Elder Dragon ini memiliki ukuran cukup berbeda-beda dari generasi lama hingga generasi yang terbaru Di generasi terbaru, dia memiliki panjang maksimal hingga 25,75 meter Sesaat sebelum Tiostra secara resmi ditemukan dan dikelompokkan sebagai klasifikasi Elder Dragon Rekan wanitanya kemudian juga ikut ditemukan Elder Dragon Bitina ini adalah Lunastra, Sang Ratu Naga Api Elder Dragon Brutal yang telah dikenal baik oleh beberapa Waifirian sejak zaman kuno Lunastra sudah muncul di beberapa legenda bersamaan dengan Tiostra Sang Raja Tepat ketika Sang Dragon Sears memulai penyelidikan lanjutan terhadap Tiostra Mereka juga memulai survei baru terhadap Lunastra Lunastra dapat ditemukan hidup di area Gunung Merapi dan Gurun seperti rekan jantannya Tetapi dia juga dilaporkan bersarang di Menara Misterius atau yang tidak kenal sebagai The Tower Meskipun dia dapat menghuni lingkungan yang sama dengan Tiostra yang dapat ditemukan di lebih banyak wilayah Lunastra cenderung lebih sulit dipahami ketimbang pasangan jantannya Meski dikenal agresif seperti Tiostra, Lunastra lebih mudah gelisah dan mudah sekali takut Jika dia merasa kalah jumlah atau akan segera dikalahkan dalam pertempuran dia akan segera cenderung untuk selalu lari dari pertempuran tersebut Namun baru-baru ini Lunastra ternyata diketahui menjadi lebih berani dan temperamental selama musim kawin Lunastra yang biasanya ketakutan akan menyerang apa saja yang dianggapnya sebagai ancaman selama musim kawin ini Bahkan sanggup melawan banyak musuh pada saat yang bersamaan Selain dari penampilan dan jenis kelamin Lunastra dan Tiostra sebenarnya tidak banyak yang diketahui tentang kedua Elder Dragon ini Sementara para peneliti tetap perlahan-lahan mengetahui lebih banyak tentang Tiostra, Lunastra yang baru-baru ini ditemukan dan cukup sulit dipahami tetap menjadi misteri untuk waktu yang sangat lama Alih-alih berwarna merah seperti Tiostra Lunastra memiliki sisik biru yang menutupi hampir seluruh tubuhnya Dia memiliki surai biru di lehernya serta bulu putih kebiruan di area ekornya Lunastra memang memiliki sayap di punggungnya seperti beberapa Elder Dragon tapi dia sebenarnya jarang sekali mengudara Ciri Lunastra yang paling mencolok adalah tanduknya yang berbentuk seperti mahkota cocok dengan penampilannya sebagai ratu yang anggun Lalu seperti kebanyakan Elder Dragon Dia menggunakan tanduknya untuk mengontrol seluruh kemampuannya Sesuai dengan kedua gelarnya, Lunastra ini sangat menguasai api terlebih karena warna birunya Karena kelangkaan Lunastra sangat sedikit hunter yang pernah menemukannya Mereka yang memburu Lunastra seringkali menyebutkan bahwa dia menggunakan jenis api yang berbeda dibandingkan Tiostra Seringkali para hunter ini tidak siap menghadapinya karena kelangkaan spesies ini Sama seperti Tiostra Lunastra sering sekali menggunakan bubuk halus yang mudah terbakar untuk menciptakan apinya Bubuk ini sebenarnya adalah produk buangan dari diet mineralnya Bubuk yang digunakan Lunastra dapat meledak menjadi api hanya dengan sedikit saja percikan dari rahang, sayap, ataupun kulit terluarnya Dia menyimpan bubuk ini di bawah sayapnya dan juga tersebar di seluruh bulunya Sehingga dia dengan mudah menyebarkannya dengan luas sebelum membakar area sekitarnya Saat bubuk ini dinyalakan, efeknya akan meninggalkan bercak api berwarna biru di atas tanah Berbeda dengan Tiostra, Lunastra justru menggunakan api biru ini untuk melawan musuh Dan apinya pun juga jauh lebih panas daripada milik Tiostra Ketika Lunastra mulai menyebarkan lebih banyak bubuk Kepadatan udara di sekitarnya akan meningkat Kemudian menahan panas dan meningkatkan suhu tubuh Lunastra secara drastis Saat suhu mulai mencapai puncaknya Dia kemudian akan melepaskan bubuk dari tubuhnya ke area sekitarnya Sebelum kemudian menyalakan semuanya secara sekaligus Serangan ini dikenal sebagai hail flare Bubuk ini akan disebarkan ke berbagai tempat sebelum dia akan menggunakan serangan mematikan ini Selain kemampuan dalam memanipulasi api Lunastra juga memiliki kekuatan fisik yang cukup luar biasa Seperti Elder Dragon lainnya Lunastra juga bisa dianggap sebagai living disaster Atau bencana alam yang hidup Lunastra mampu memanaskan area secara dramatis hanya dengan kehadirannya saja Dan menyebabkan kebakaran hutan yang parah Pada zaman dahulu kala pernah diketahui Satu individu Lunastra konon membakar habis satu wilayah hingga rata Walaupun dibandingkan dengan Tiostra Lunastra sebenarnya jarang terlihat menyerang pemukiman manusia Seorang hunter yang ditempatkan di desa Jambo Pernah berhasil memukul mundur Lunastra Sebelum bisa membawa kehancuran pada dataran itu Dengan memukul mundur Lunastra Pada akhirnya Dragon Seer kemudian dapat mengikuti Elder Dragon ini Dan menemukan lokasi benara misterius Yang sebelumnya dijelaskan dalam legenda Sebelum yang terlihat oleh komisi penelitian di dunia baru Tiostra dan Lunastra sebenarnya belum pernah terlihat secara bersamaan di dunia lama Jejak kaki yang ditemukan di sekitar tower adalah Satu-satunya indikasi bahwa mereka pernah hidup bersama Dan penduduk asli yang tinggal di wilayah tersebut Terlalu takut untuk mendekati tower Karena banyaknya ancaman bahaya yang ada di dalamnya Lalu bertahun-tahun kemudian Komisi melihat langsung terbukti Ternyata bahwa mereka memang berpasangan dan bekerja sama Lunastra akan mencari Tiostra dengan sarang terbesar Dan mineral yang paling banyak Dan akan mengkoordinasikan serangan mereka dengan Tiostra Ketika berada di tempat yang sama Sehingga meningkatkan peluang bertahan hidup Ketika mereka sedang melawan penyerang Taktik ini bahkan terlihat ketika mereka sedang menghadang kehadiran ner gigante Seperti Gusala Daora di generasi lama Status efek dari racun akan sangat melemahkan aura api Yang sering menyelimuti tubuhnya Trauma kepala yang parah dan kerusakan tanduk Juga bisa menjadi penyebab kelemahan terbesarnya Fakta unik Lunastra sebagian besar menggunakan gerakan yang sama Dengan rekan prianya yaitu Tiostra Tetapi ada beberapa perbedaan kecil Tidak seperti Tiostra pada umumnya Yaitu dia dapat menghasilkan ledakan dengan cambukan ekornya Dia juga memiliki Supernova yang berbeda Supernova Lunastra yang setara dengan milik Tiostra Secara resmi diberi nama Hivernova Di Monster Hunter World versi Fransis Dan Herufire atau Hellflare di Monster Hunter World versi Jepang Hypernova Lunastra dilakukan dua kali berturut-turut Setelah itu barulah semua bercak api di area tersebut akan menghilang secara bersamaan Panasnya kemudian akan padam setelah ledakan yang kedua Nah gimana? Kalian suka? Akhirnya pasangan Elder Dragon ini sudah selesai dibahas Memang masih ada beberapa hal yang belum diceritakan terkait dengan jalan cerita di film animasi Monster Hunter Legends of the Guild Namun akan lebih tepat jika dipahas dalam satu episodenya tersendiri Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih sudah nonton